Al-Fatihah Di kesempatan malam ini kita bersyukur pada Allah Atas nikmat dan kerunia yang telah Allah menugerahkan kepada kita sekalian Dimana kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dari kitab nikah Blokul Maram, karya Imam Ibn Hajar ala sekolah ini Sebelumnya ada dua pengumuman Yang pertama besok Sabtu jam 9 Jangan lupa di channel Romesot TV Sebagaimana info yang tersebar Nantinya ada live langsung Dengan pembahasan marketplace Jadi bisa anda gunakan kesempatan ini Para pemirsa sekalian Barangkali diantara anda ada yang ingin buka usaha Dan ingin dapat marketplace yang syarai Dari Muslim Life Shop akan menyediakannya dengan tentu dibina atau dibimbing oleh ustad-ustad yang mumpuni dalam masalah fikir mu'amalat Termasuk yang berperan penting dalam berdiri market place ini adalah ustad-doktor Muhammad Arifin Badri Jadi nantikan besok pagi jam 9 sampai jam 11 juga akan hadir inspirator dari saudara Muhammad Kausar Mas Uki atau Kang Uki Kemudian di hari Ahad Kembali ada dauro Setiap dua pekan sekali kita mengadakan dauro Tapi kali ini hanya satu kali pertemuan saja dengan membahas buku gratis Jawaban Cerdas Dimana Ke Allah Bagi yang menginginkan buku ini Buku ini masih tersedia Cukup mengganti ongkos kirim dengan menghubungi whatsapp 0852 00171222 0852 00171222 Tinggal ganti ongkos kirim Nanti akan dikirim buku tersebut kelamat anda Kalau ingin dapatkan buku dalam bentuk pdf juga tersedia Silahkan buka di website rumaysa.com Ada di halaman artikel Anda bisa download langsung Buku dalam bentuk pdf dengan judul tadi Jawaban Cerdas Dimana Ke Allah Yang ditulis oleh kami sendiri dan rekan kami Muhammad Saifuddin Hakim Silahkan manfaatkan bahkan buku ini bisa anda sebar Bahkan kalau mau cita sendiri juga ya dipersilakan Karena ini memang disengaja dibagi buku gratis Yang mudah-mudahan jadi amal jariah bagi kami para penulis Dan bermanfaat untuk kaum muslimin Baik Kita lanjut pembahasan kedua tentang talak Kemarin disebutkan bahwasannya Abgodillah halal Talak itu termasuk perbuatan halal yang dibenci Namun hadisnya kesimpulannya mursal Abgodillah halal ilallahi at-talak Talak itu termasuk perbuatan halal isi Allah yang dibenci Tapi sekali lagi seperti kesimpulan dari Abu Hatim Hadis ini mursal Dan mursal itu termasuk golongan hadis do'if Dan kesimpulannya sebenarnya talak itu berkenaan dengan lima hukum Ada talak yang wajib Ada talak yang sunnah Ada talak yang makruh Ada talak yang haram Dan ada talak yang muhubah Kali ini tentang permasalahan talak Nah ini Yang tadi kami sebar lewat broadcast Banyak Para suami itu tidak mengetahui tentang perihal Bagaimana Cara mentalak Terutama memperhatikan waktu Karena disangka oleh sebagian suami Kalau talak itu ya pokoknya saya jatuhkan talak Sudah saya talak kamu satu kali Maka jatuh talak itu Padahal Tidak sesederhana itu Talak itu sengaja Di persempit waktunya Agar orang tidak bermudah-mudahan dalam mentalak istrinya Yang kita bahas ini adalah mentalak saat haid Nah biar tahu kalau Ada waktu Yang dilarang Kata-kata talak itu keluar Nanti ada sebabnya para jamaah Kenapa Sampai syariat Melarang mentalak saat haid Kita lihat dulu hadisnya Ini penumuran kami Hadis 1076 Namun disebutkan Dengan beberapa riwayat berikut ini Dari Ibn Umar Radiyallahu ma'annahu tallaka Imra'atahu Wahiyya haidun Fi ahdi Rasulullah S.A.W Fasa'ala Umaru Rasulullah S.A.W Anzalik Fakalamurhu Faliyurajikha Suma liyumsikha Hatta tathur Suma tahid Suma tathur Suma insya'a amsaka ba'du Wa insya'aka tallaka Qabla ayya massa fatilkal iddatu Allati amurallahu antu tallaka Lahannisa'u Mutafakun alayh Dari Ibn Umar Radiyallahu anhumah Bahwa ia Menceraikan Istrinya Ketika Istrinya Sedang haid Dia menjatuhkan Talak Kepada Istrinya Sedangkan Istrinya Sedang haid Dan itu terjadi Pada Masa Rasulullah S.A.W Masih hidup Fasa'ala Umaru Maka Bapaknya itu Umar Tahu masalahnya Ibn Umar Dia tanya pada Rasulullah S.A.W Maka ketika itu Nabi S.A.W Perintahkan Murhu Faliyurajikha Perintahkan Agar ia rujuk Suma liyumsikha Hatta tathur Kemudian Dia tahan tadi Sampai Istrinya itu suci Suma tahidah Lalu masahid Suma tathurah Lalu suci lagi Suma insya'a Amsaka ba'du Kemudian Ketika suci tersebut Ya Terserah Ia mau kendaki apa Ia boleh menahannya Terus menjadi istrinya Atau Menceraikannya Namun ingat Kobla Ayya Masah Sebelum Menyetubui Istri tadi Jadi jangan Kalau sudah menyetubui Terus talak Gitu Enggak Di masa suci Sebelum Istri Distubui Nah itu Baru talak Boleh dijatuhkan Ini adalah masa idda Yang Allah Yang Allah Perintahkan Istri di talak Saat itu Saat itu Atau Ia mentalaknya Ketika hamil Dan dianggap Dan dianggap Sebagai Satu kali talak Wa Bahasan Menurut Riwayat Muslim Ibnu Umar Itu berkata Kepada orang yang bertanya Kepadanya Jika engkau Mencerainya Dengan sekali Atau dua Kali talak Maka Rasulullah Menyuruku Untuk kembali Padanya Untuk rujuk Kemudian Aku menahannya Hingga sekali Masahid lagi Lalu Aku menahannya Hingga Masah suci Kemudian Baru menceraikannya Sebelum Nyetubuinya Masah suci Sebelum Distubui Baru Boleh Ditalak Jika engkau Menceraikannya Dengan tiga Talak Maka Engkau telah Durhaka Kepada Robmu Tentang Cara Menceraikan Istri Yang ia Perintahkan Kepadamu Menurut Suatu Riwayat Lain Bahwa Abdullah Bin Umar Berkata Lalu Beliau Mengembalikan Kepadaku Dan Tidak Menganggap Apa-apa Talak Tersebut Beliau Bersabda Bila Ia Telah Suci Ia Boleh Menceraikannya Atau Menahannya Di sini ada Berapa Riwayat Tentang Masalah Mentalak Saat Haid Ini ternyata Ada berapa Riwayat Kita Simpulkan Langsung Dari Beberapa Riwayat Tadi Maka Hadis Ini Jadi Dalil Bahwasannya Talak Itu Mubah Kemarin Kita Sudah Lihat Talak Itu Hukumnya Sesuai Dengan Lima Hukum Fikih Talak Itu Mubah Karena Rasulullah Tidak Mengingkari Talaknya Abdullah Bin Umar Seandainya Talak Itu Haram Atau Talak Paling Dibenci Oleh Allah Tentu Nabi Sallallahu A.S. Akan Ingkari Ibnu Umar Kamu Tidak Boleh Mentalak Istrimu Namun Yang Nabi Sallallahu A.S. Ingkari Itu Apa Ibnu Umar Mentalak Istrinya Saat Istrinya Sedang Haid Namun Kalau Istrinya Itu Suci Sebelum Disetubui Maka Mentalak Itu Boleh Dan Kesimpulan Yang Lainnya Lagi Pertanyaan Umar Menunjukkan Sebelumnya Sebenarnya Tidak Ada Talak Tidak Ada Larangan Talak Ketika Haid Bisa Jadi Umar Tahu Tentang Hal Itu Atau Ibnu Umar Itu Mengetahui Larangan Talak Ketika Haid Namun Dia Mungkin Masih Rancu Misalnya Ayat Yang Menyebutkan Fathallikuhunna Li'iddatihin Ini surat At-Tolak Ayat 1 Maka Talaklah Istri Kalian Pada Masa Iddahnya Itu Pada Masa Suci Sebelum Disetubui Al-Fatallikuhunna Karena dia mungkin belum tersabut Belum membuktikan dulu pada Nabi SAW Namun dia sudah terlanjur ucapkan talak ketika haid Jadi intinya Kita dapat katakan bahwasannya sebelum Umar itu menanyakan pada Rasul Bisa jadi orang-orang tidak mengetahui Kalau talak ketika haid itu tidak dibolehkan Namun intinya sekarang sudah dilarang Talak ketika haid tidak boleh Kemudian disini menunjukkan diharamkan Mentalak istri ketika haid Bahkan yang melakukan talak ketika haid Dikatakan asin, berdosa Berdosa kepada Allah atau bermaksud kepada Allah Jika ia memang tahu larangan itu Jadi talak ketika haid itu diharamkan Nah larangan ini haramnya Mentala ketika haid Ini berlaku untuk yang sebelumnya telah menggauli istrinya Atau bahasa kita dia sudah malam pertama dengan istrinya Ada pun yang belum menyetepui istrinya Maka dia boleh mentalak istrinya ketika haid atau ketika suci Karena Allah SWT katakan Talaklah pada masa iddahnya Sedangkan yang belum digauli itu tidak ada masa iddah Nah inilah perkataan jumur ulama Kebanyakan ulama Juga ada yang mengecualikan lagi Talak saat hamil Karena masa iddahnya itu ketika melahirkan Begitu juga masalahnya Ini jika talaknya itu bentuknya ada iwat Ada kompensasi Yang jelas kita masih membahas tadi Pokoknya yang jadi masalah talak ketika haid Nah apa hikmahnya talak ketika haid itu dilarang Karena gini Dikarenakan kalau mentalak istri saat haid Tatul iddah Iddahnya masa menunggu istri tadi itu jadi lebih lama Karena kalau kita anggap Menghitung masa iddah Jadi kan wanita yang masih mengalami haid Kan dihitung nanti tiga kuru Tiga kuru itu bisa jadi tiga kali haid Tiga kali suci Namun karena talak ketika haid itu tidak dianggap Maka Haidnya tadi saat ditalak tidak dihitung Tunggu suci dulu Ya tunggu suci dulu Kalau tiga kuru itu maksudnya tiga kali suci Berarti suci ini dihitung Namun kalau tiga kuru itu tiga kali haid Berarti haidnya kan tidak dihitung Terus suci Terus haid Nah haid pertama ini baru dihitung Kalau dihitungnya dari haid yang pertama tadi Yang suami jatuhkan talak saat haid itu Maka nanti masa iddahnya lebih lama lagi Itu diantara hikmahnya Ada juga yang memaksudkan Kalau mentala ketika Ya mentala ketika haid itu Punya masalah Bisa jadi suami itu menyesal Ternyata ketika dia suci Dia ingin balik Mungkin karena ketika haid kan Dia tidak bisa menggawal istrinya Sudah dia ketika itu ada emosi Dia marah Sama saya juga saya tidak bisa Setubuhi istri saya Sudah dia talak ketika itu Nah ketika nanti masa suci nya Dia ingin balik lagi Jadi hikmahnya seperti itu juga Terus para ulama lagi sebut Talak ketika haid itu termasuk Talak yang disebut talak bid'i Karena talak itu ada dua macam Ada talak sunni dan ada talak bid'i Talak sunni berarti yang pakai tuntunan Mentalaknya ketika Suci sebelum digauli Sedangkan talak bid'i itu ada dua bentuk Yang pertama mentalak ketika haid Atau mentalak ketika suci Tetapi sudah digauli Nah sekarang Gimana kalau ada suami yang mentalak Istrinya ketika haid Apakah talaknya dianggap Dianggap talak Ini ada perbedaan pendapat Ada yang mengatakan talaknya jatuh Ini pendapat jumur ulama Dan ada yang menganggap Bahwasanya talak ketika haid Tidak jatuh talak Dan ini tidak mengurangi Jatat talak yang tiga Syed Abdullah Fawzan Lebih cenderung pada pendapat Talak ketika haid Dianggap jatuh Karena banyak riwayat Dan dalil-dalil ilmiah Yang menerangkan hal ini Dan Syed Abdullah Fawzan Menukil perkataan Syed Abdullah bin Bas Ada yang paling adil disini Karena masalah ini Nanti akan dibawa ke pengadilan Maka Jika ada hakim Yang memutuskan bahwasanya Talak ketika haid itu Dianggap jatuh Maka hukumnya diambil Karena hukum kodi Itu menghilangkan perselisian Yang ada Dalam masalah istihad Jadi walaupun tadi Dalil yang kuat itu adalah Jatuh talak ketika Mentalak istri saat haid Tetapi nanti ujung-ujungnya Seperti kata Syed Abdullah bin Bas Tetap melihat hasil Keputusan pengadilan Maka kalau di negara kita Kan juga demikian Ini masalah talak kan Diurus resmi Maka tetap melihat Pada keputusan pengadilan Nah sekarang Bagaimana hukum Rujuk kembali Ketika sudah Mentalak istri saat haid Ada dua pendapat Ada yang mengatakan Wajib rujuk Dan ada yang mengatakan Cuma sunnah saja Untuk rujuk Dan yang mengatakan Cuma disunahkan Untuk rujuk Ini Ada pendapat dari Syafi'i Hanafi'i Dan yang masuk Dalam masjid Imam Ahmad Syed Abdullah Fawzan lebih cenderung Pada pendapat Wajib rujuk Karena dalilnya Lebih kuat Kemudian Faidah yang berikutnya Lagi Apa hikmah Untuk rujuk Tadi Jadi Apa hikmahnya Tadi kan Nabi SAW Suruh rujuk Dan kembali Pada istrinya Seperti tadi Yang dikatakan Pada Ibn Umar Alasan yang pertama Karena Talak itu jatuh Ini sebagaimana Yang Allah inginkan Talak itu jatuh Pada masa mubah Jadi Baiknya tetap Talak itu jatuh Pada waktu yang dibulaikan Yaitu ketika suci Terus kenapa Disuruh rujuk lagi Ini sebagai hukuman Karena telah mentalak Istri pada masa haid Padahal dia maksud Untuk Cerai Namun malah Disuruh rujuk Kemudian Kenapa disuruh Diperintahkan Untuk rujuk lagi Supaya Kalau Tadi kan sudah disebutkan Kalau mentalak saat haid Waktu iddanya Lebih panjang Nah inilah yang ingin dicegah Kemudian Para ulama juga katakan Untuk rujuk Sebagaimana talak Itu tidak perlu Melihat pada Ridho istri Atau ridho walinya Dan juga Bahkan rujuk Itu tidak perlu Ulang akad baru Cuma rujuk saja Kembali pada istri Selama ingatnya Pada masa iddah Jadi kalau talak Suami bilang Saya talak kamu Satu kali Ini tidak pandang Ridho istri Artinya gini Enggak saya Enggak terima Mas kamu talak saya Enggak Karena itu dari hak suami Kemudian untuk rujuk juga sama Suami sudah jatuhkan Terus Dia mau rujuk ya Enggak Jalur lain Yang kemarin Sudah kita bahas Yaitu ada Yang namanya Hulu Nah meningat Ada kompensasi Ketika menempuh Jalur hulu ini Untuk para istri Juga disini Ada persidangan pendapatan Antara pola ulama Waktu talak Itu ketika Suci dari haid Artinya darahnya Itu berhenti Atau setelah Istri itu mandi Ada yang katakan Itu Ketika darah itu berhenti Ada yang katakan Itu ketika Sudah mandi Ada juga yang katakan Ketika sudah suci Untuk mayoritas haidnya Saat talak Itu darah berhenti Kalau yang ketiga ini Pendapatnya Membingungkan Namun pendapat yang Paling kuat Kata Syekh Abdullah Fawzan Bahwasannya Yang dimaksud adalah Kalau sudah mandi Jadi darah berhenti Bagi wanita haid Kemudian sudah mandi besar Sudah mandi wajib Baru kemudian Boleh ditalak Jadi Kalau dilihat Memang Dipersulit banget Untuk masalah Talak ini Kemudian Faida yang terakhir Dihoramkan Mentalak Istri Pada waktu Istri itu suci Dan sebelumnya Telak disetubui Karena dalam hadis Dikatakan Dan terserah Dia memuntalak Yang penting sebelum Istrinya itu disetubui Namun kata Syekh Abdullah Fawzan Dikecualikan Untuk Haramnya talak Ketika suci Saat Sudah disetubui Ini dikecualikan Jika memang Nampak hamil Kata Syekh Abdullah Fawzan Jika sudah tampak hamil Maka tidak haram Untuk mentalaknya Karena Nabi S.A.W. katakan Dalam hadis Kemudian dia mentalaknya Ketika Suci Atau ketika hamil Ini intinya Ketika hamil pun Istri masih boleh ditalak Tentang masalah perasaan Ini beda lagi Tapi kalau dikatakan Jatuh talak Kalau ada yang mentalak Istrinya ketika hamil Jawabannya Jatuh talak Wallahu alam iso'ab Ini yang kita bahas Untuk kesempatan malam ini Tentang hadis Yang bicarakan Mentalak Saat Haid Nunggu Setelah itu Kita lanjut Dengan sesi Tanya Jawab Masih ada Waktu Insya Allah 20 menit Entah Saya baca dulu sedikit Di youtube Kita lihat pertanyaan di youtube Apa nusat ini bertanya di luar tema Bolehkah kita mengikuti investasi syariah Yang ada keuntungan Misal 18% gitu Jadi misal berinvestasi 1 juta Lalu setahun kemudian Sesuai akad mendapat 1 juta lebih Boleh dapat keuntungan seperti itu Namun ingat Niatannya Muntoroba berarti Uang tidak dijamin balik Artinya kalau ada rugi Sudah memang risiko bagi yang punya investasi Apakah boleh kita mohon kepada Allah Agar jangan menghapus amalan kita yang Sebesar gunung Tihamah Berdasarkan hadis Yang dikarenakan maksat dikala sendiri Cukuplah dengan bertobat ustad Nah yang penting sekarang bertobat Ustaz di masa pandemi ini Mana yang lebih diutamakan laki-laki Ketika ada yang meninggal Apakah Ikut menyelatkan dan menguburkan Untuk dapat pahala dua kirat Atau di rumah saja mendoakan Nah ini tergantung daerah masing-masing Ya kalau daerah rawan Ya tidak sampai disuruh untuk Menguburkan Atau sampai Menunggu sampai jenazah itu Kubur baru pulang gitu enggak Mana yang lebih utama Menunda menikah Dengan berbakti kepada orang tua Atau segera menikah Orang tua masih menguliahkan Dua adik dan anak Bantu keuangannya Timbang masalahat mudorot Mana yang lebih utama ketika itu Dan orang Tiap orang kan beda-beda Ketika menghadapi masalah ini yang sama Setelah ditelah suami Tapi istri minta Atau memaksa Melakukan hubungan suami-istri Di saat suami tidak sadar Apakah itu berdosa Atau talaknya sudah dicabut Sebagian ulama itu katakan Rujuk itu bukan hanya dengan ucapan Rujuk juga dengan hubungan intim Karena dia sudah hubungan Ya namanya saja Tidak pisah gitu kan Berarti dia anggap Rujuk Bolehkah pergi dari rumah Sebelum masa iddah selesai Karena Suami yang menyuruh pergi Dan ketika cerai apakah Mas Kawin dikembalikan kepada suami Asalnya tidak keluar dari rumah Kecuali kalau suami suruh ini ya Mungkin dia tidak bisa mengelak gitu Kalau suami yang suruh Tapi asalnya tetap di rumah suami Tidak disuruh keluar Mungkin suaminya juga belum paham Tentang masalah Tinggal di rumah tadi Karena diperintahkan dalam ayat kan Tetaplah di rumah kalian Itu para wanita tadi Ketika masa talaknya Berarti Berarti Masih mendapatkan hak rumah Ketika Masa iddah Talak di masa suci Sebelum disetubuhi Itu maksudnya benar-benar Belum pernah sekalipun disetubuhi Ya Ustaz Bukan Istri malam suci Isyaknya suci Sampai pagi Suami Istri Kemudian mandi Sampai pagi Istri belum digauli Kok tiba-tiba ada masalah Jam 8 pagi Langsung suami mentalak istrinya Boleh Karena sudah suci Belum digauli Tapi kalau Sudah suci malam Habis subuh Kemudian hubungan intim Dengan istri Jam 8 pagi mentalak Maka namanya Talak bid'i Itu namanya Talak bid'i Ustaz Ijin bertanya Jika seorang istri Dengan 5 anak Menggugat cerai suami Padahal anak Masih kecil-kecil Bagaimana Seharusnya Sikap suami Karena jika Memang dilihat Dari sikap Istri Memang sudah Tidak menghargai suami lagi Sering berkata kasar Dan mencaci suami Coba selesaikan Dengan kepala dingin Coba rembuk Barang-barang dulu Duduk barang-barang dulu Apalagi punya tanggung jawab Anak 5 Tolong mikir Matang-matang Kalau ingin cerai Sabar dengan perlakuan istri Coba Ada yang bisa ngalah Kuncinya disitu Ustaz bagaimana Menyikapi Atau meniasri teman Yang sudah ngaji Tapi akhlaknya buruk Ya nasih itu pelan-pelan Karena harusnya Dari ilmu Itu akan membuahkan Amal yang baik Bagaimana pendapat Antum tentang Ini pergerakan Yang mengikuti Liko-liko Rikiannya ada khusus sendiri Apakah boleh suami Memakai perhiasan Cincin nikah Bukan emas Dengan tujuan Agar lebih menjaga Saat di lingkungan kerja Mau nasihatnya Tidak harus ya Saya takut Saya takut punya keyakinan Kalau ada cincin ini Punya keyakinan Rumah tangga Akan terus bersama Saya takut Jadi berfungsi Jadi jimat Namun kalau tidak ada Keyakinan-kekinan tambahan Cuma pakai saja Tidak ada masalah Bolehkah kita berbohong Dalam bercanda Dengan istri Hanya untuk Mencarikan suasana Yang penting Tidak Kalimatnya bohong Bercandanya boleh Mencarikan suasananya Boleh juga Namun jangan sampai bohong Apa yang menyebabkan Seorang itu mandul Dan apakah bisa diobati Nah ini Masalah kesehatan Nanti bisa tanyakan Pada pakarnya langsung Ustaz Kalau istri yang gugat cerai Dan sudah keluar Akta cerai Lalu rujuk dalam iddah Tapi kemudian bercerai lagi Dan suaminya mentalak tiga Masih dalam iddah itu juga Lalu iddahnya terhitung yang kapan Nah kalau talak yang kedua lagi Berarti bukan talak tiga Masih talak dua kali Talak dua kali Masih bisa rujuk Kalau sudah talak tiga Baru tidak bisa rujuk lagi Baik Selanjutnya dari Telepon ada No chat Baik Dari zoom silahkan Baik Ustaz Saya panggil yang yang Via resen terlebih dahulu Apa gitu Indah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Amalan apa yang terbaik Yang bisa saya jalankan Untuk memberikan Membunyai apa ya Namanya Pahala untuk menemani Keterangan apa Gimana Bu Coba diulang Jadi Bapak saya sudah meninggal Sudah mau 40 hari Ya Saya mau Saya mau bertanya Amalan apa yang terbaik Sudah punya buku saya 50 doa Apa belum Bu Coba ada Atau cari di rumaiso.com Di buku itu juga ada Di bagian belakang Memang buku ini Saya sengaja Susun untuk Orang yang sudah meninggal dunia Memang Karena dulu ada Bibi saya itu meninggal Terus saya susun buku ini Di akhir Buku tersebut Saya tulis Amalan Untuk Orang yang telah meninggal dunia Untuk orang tua Yang sudah meninggal dunia Atau cari di website Rumaiso.com Ada situ Bentuknya Doakan Ada sodako Ada penuhi janji Ya Ada sodako Ini ya Sodako atas nama mayit ya Terus ada Penuhi janji Ada penuhi wasiat Sampai pada Kalau pada Kalau orang tua itu Punya teman Berarti Berbuat baik Pada teman Dekat orang tua Gitu Boleh tanya lagi Kalau misalkan Saya pernah dengar tuh Misalkan bahasa Quran Sampai Kita penyel Tapi apakah Boleh dilapaskan Dengan cara Sumulah Pulang Bintulan Boten Enggak bu Oh gak perlu ya Gak perlu Kalau baca Al-Quran Kalau pakai Pendapat Masjid Syafi'i Setahu saya Tidak nyampe Kirim bacaan Al-Quran Kepada orang Yang telah meninggal dunia Karena Tidak ada Dalil khusus Amalan Baru sampai Pada orang Yang telah meninggal dunia Contoh Tadi bacaan Al-Quran Kalau punya Dalil khusus Kalau tidak Dalil khusus Tidak dibolehkan Semoga paham Tapi kalau misalkan Saya lebih haid Hanya membaca Istifat Boleh Satu lagi dari zoom Silakan Umu Zahra Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalamualaikumussalam kalau misalnya istri yang buka cerai suami dipanggil pas sidang itu gak ada yang bertemu karena memang sebenarnya suami gak mau cerai terus sampai akhirnya proses sidang itu sudah ketok palu dan udah selesai gitu ibaratnya istrinya udah buka cerai berarti udah diterima pas sidang itu berarti statusnya udah bercerai gitu ya Ustaz tanpa suami mengucapkan talak itu pakai keputusan pengadilan keputusan pengadilannya yang menang justru ketika suami gak hadir dalam gugatan cerai tadi prosesnya akan lebih dipercepat pengadilan dibandingkan kalau suami hadir malah terus di lobby jangan cerai kalau suami gak hadir-hadir malah lebih cepat terus mau nanya tadi yang pertanyaan sebelumnya Ustaz kan soal baca Al-Quran itu untuk sudah meninggal itu gak nyampe begitu juga dengan bacaan Yasin yang karena orang tua saya sering baca tiap malam Jumat itu Ustaz nanti bisa lihat di tafsir Ibn Kathir ini ulama Syafi'i ya terus lihat di surat An-Najm ayat 39 manusia tidaklah mendapat kecuali apa yang diamalkan saja disitu Ibn Kathir akan katakan Imam Syafi'i itu berkata bahwasannya bacaan Quran untuk orang yang telah meninggal dunia tidaklah nyampe itu bukan perkataan saya Muhammad Abdu itu perkataan Muhammad bin Idris al-Syafi'i Imam Syafi'i kalau orang Indonesia mau mengikuti mazhab Syafi'i tulen ini mazhab Syafi'i tulen dari perkataan pengikut Syafi'i yaitu Imam Syafi'i kalau ada yang meninggal suka ada takjiah-takjiah itu sebenarnya boleh apa nggak ya Ustaz? takjiah boleh layat kan? melayat kayak gimana kayak selamatan 7 hari gitu itu salah satu alasan tadi bisa pakai dalil itu aja oh berarti kalau misalnya kita nyalayat itu nggak perlu baca ya sini sebelahnya ini nanti masalah lain lagi Ibu pertama penentuan hari 7, 40, 100 ribu ya itu harus butuh dalil lagi terus yang kedua itu nanti ditakutkan masuk dalam ratapi mait atau nihayah ya niyaha ya niyaha kemudian nanti menyelisih lagi karena lebih mengingatkan sebenarnya orang yang sudah meninggal dunia itu sudah dilupakan oleh keluarganya gitu tapi ketika orang kumpul-kumpul lagi akhirnya terkenang lagi gitu padahal dia sedihnya itu sudah mau hilang makanya dalam masyarakat makanya dalam masyarakat syafi'i itu layat tidak boleh lebih daripada 3 hari kecuali memang butuh satu lagi Ustaz ini ceritanya tetangga saya pernah bilang kalau di depan rumah saya itu kan depan rumah itu ada pondram ya Ustaz jadi katanya suka ada yang melihat apalah semacam kontilanak apa-apa gitu itu itu kita sebagai punya rumah gimana ya Ustaz apa ibu kalau gak pernah lihat gak usah percaya dia deh dia bisa lihat kok ibu enggak gitu aja saya takut Ustaz gak usah takut gak apa-apa takut sama itu ibu kuatkan iman aja gak ada yang macam-macam iya sampai dibilang kasih lampu kasih lampu apa iya benar iya kasih lampu di pohon untuk penerangan jalan gak apa-apa bukan untuk menurangin jin yang ada di situ ngapain ngapain takut dengan dia ibu juga jangan terlalu takut kayak gitu kayak pengaruh TV-TV aja kontilanak apa pernah lihat saya seumur hidup aja gak pernah lihat gak tau itu kan cuma imajinasi di TV kenapa dipercaya jin ada setan ada namun apa wujudnya kontilanak itu ada gitu itu kan cuma di TV kok ibu bisa bawa TV keluar gitu sampai ada keluar dari TV gitu ada emangnya iya gak tau saya cuma denger-denger iya saya sampai seumur hidup sebesar kayak begini gak pernah lihat kuntilanak dan kawan-kawannya tadi kok iya baik ini satu lagi waktu saya pernah nanya soal terakhir bu ya nanti terlalu lama ini bu terakhir iya maaf cuman nyasih apa ya pernyataan kalau yang waktu saya tanya soal ibu susu itu yang kata ipar saya itu bukannya gak terima atas jawaban ustadz tapi karena kata ipar saya itu gak tau dan mau nanya gak punya ibu juga jadi mau nanya saya salah oh iya ya baik ada di chat um di zoom anda ustadz pertanyaannya adalah ustadz bulan september 2020 saya berencana mengajukan kulu ke pengadilan sehingga melalui chat WA saya meminta suami mengirimkan dokumen pernikahan dan dia menjawab yaudah oke nanti aku kirim GME ya walaupun sampai sekarang dia tidak mengirimkannya apakah itu berarti oke nya dengan dia setuju bercerai sehingga jatuh talak ustadz enggak itu bukan kalimat tegas dan juga itu bukan maksud talak paling cuma maksud oke untuk kirim aja gitu ya dan nanti yang keputusan juga kepada pengadilan nanti untuk itu Wallahualam ya terus ada lagi selanjutnya ada ustadz ustadz apakah boleh jika suami yang berpulitami kemudian menalak secara berbarengan semua istrinya suami yang telah berpoligami terus menalak secara berbarengan semua istrinya bisa saja berani banget dia ya bisa saja saya talak semua istri saya boleh dia bilang kayak gitu dia jatuh ketika itu kalau dia dengan niat yang sadar ya terus selanjutnya ustadz apa hukum suami yang malas bekerja ini sehingga istri yang mencari nafkan sampe harus safar suami dosa tapi istri juga lakukan kesalahan kenapa safar tanpa mahram Wallahualam terus selanjutnya apakah benar dalam islam ketaatan istri pada suami karena suami yang memberi nafkah lahir apakah artinya istri sangat boleh mengajukan perceraian atau hulu tetap ada pertimbangan ya ada alasan yang kuat ya kalau misalnya dalam nafkah atau suami punya masalah apa gitu yang penting ada alasan nanti kita akan lihat juga alasan untuk talak tadi asalnya ibu dulu tapi nanti semuanya kembali ke keputusan pengadilan baik ada lagi ada ustad ustad bagaimana hukum mengajar di sekolah yang masih ada nyanyian dan musik kalau dia guru musiknya gak boleh kalau dia guru lain dia tidak ngajar langsung bagi dia masih boleh jadi tergantung dia posisinya jadi apa disitu Wallahualam terus ustad apakah boleh menikah tanpa wali dari ayah karena ayah tidak merestui hubungan namun ibu merestui karena ayah dan ibu sudah berpisah ayah ingin menikahkan kepada sepupu sedangkan ibu ingin menikahkan dengan rejal yang lain selain Arab atau ahwal namun ayah merestui jika nikah ke sesama Arab bagaimana hukumnya saya harus mengikuti siapa dirembuk bareng-bareng dulu sampai orang tua ibu konflik solusinya gabungkan pendapat diantara keduanya terus ustad abiana sedang dalam proses pengobatan ke salah satu dokter karena kita kenal baik dengan dokter tersebut maka dokter terserus selalu menggratiskan biaya periksa bolehkah anak memberikan hadiah misalkan makanan ke dokter tersebut sebagai ucapan terima kasih kalau itu praktek kalau itu praktek pribadi gak masalah kalau itu praktek swasta nanti jadi gak boleh maaf kalau itu praktek pribadi jadi dibolehkan namun kalau praktek dia menjadi PNS gak boleh baik ke resen dulu biar waktunya cukup baik ustad silahkan pak viki pak viki silahkan mengolong assalamualaikum ustad iya waalaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan mas viki iya silahkan anak tanya pak tentang sistem dropshipping iya itu kan anak baca di www.nishaw.com solusi untuk sistem dropshipping itu kan yang poin pertama itu bertindak sebagai calon atau broker kemudian yang terlalu itu bertindak sebagai agen atau wakil nah disini di kalimat terakhir jika sebagai agen berarti sudah disetujui oleh pihak produsen atau grosir ada hitam di atas putih nah misal tidak ada hitam di atas putih atau cuman izin secara sehari gitu apakah boleh yang penting ada izin secara lisan ataupun tertulis tidak masalah izin secara lisan atau tertulis boleh boleh ya tadi boleh jadi kita tidak beli barangnya kemudian kalau misalnya ada beli terus peseng baru langsung digerim dari supplier itu boleh ya tadi iya itu dropshipper dropshipper itu gak pernah miliki barang kalau mas Vicky sudah miliki barang jadi reseller namanya yaudah makasih tat yaudah dari anak jazak Allah salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh udah lagi dari ini masih resen lagi silahkan silahkan pakan pak ribuan bismillah assalamualaikum ustad walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh afwan anak mempunyai istri yang mengajak laki-laki lain terkasur di saat anak saya bekerja pertanyaannya apakah anak berhak untuk menelaknya karena dia tidak menjelat kehormatan suami di saat suami tidak ada bagaimana dalam pandangan islam untuk istri seperti itu ustad anak pribadi sudah tidak mau tapi anak juga tidak tegas sama anak mau solusi ustad tergantung dari keridoan bapak bapak mau lanjut atau tidak kan bapak punya pertimbangan tersendiri dan tergantung istri mau tobat atau enggak itu nah ustad ya nah untuk yang sepertinya itu gimana ustad misalkan dia tidak mau tobat bisa timbang-timbang untuk diceraikan baik satu lagi dari resen silahkan umur falisa umur falisa baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maaf keluar dari teman jadi begini ustad baru-baru ini saya baru membeli emas lewat online shop yang mana itu merupakan official shopnya itu bagaimana hukumnya apakah termasuk riba dan jika iya apa yang harusnya lakukan apakah menjualnya kembali atau bagaimana terima kasih transaksinya salah transaksinya sudah salah salah karena riba ada penundaan riba nasiah tapi kalau sudah terlanjur masalahnya barang sudah dimiliki karena dari sisi akatnya yang masalah tapi barang itu belum tentu jadi haram gitu jadi kalau mau bertobat dan tidak diulangi lagi seperti itu jadi beran aja ustad ini karena mau kembalikan juga gak akan diterima sama yang jual gitu mau ambil uang juga gak bisa mau jual sama juga kan jual bukan zatnya yang harum tapi transaksi sebelumnya yang masalah gitu iya paham ya jadi kalau misalnya kita beli online terus ada jeda waktu untuk pengiriman itu termasuk riba nasiah iya harus jadian biadin uang langsung tukar dengan emas gak boleh ada yang tertunda paham ya baik ustad terima kasih baik baik saya rasa cukup insyaallah besok malam kita lanjut dengan sat night nanti dengan pembahasan tentang biro jodoh kemudian yang kedua pagi jam 9 di hari sabtu kami ingatkan lagi ada talk show menarik saya dengan ustad Muhammad Arifin Badri kemudian dengan Muhammad Kawsar Mas Uki kita akan bahas tentang marketplace intinya tentang pengusaha muslim change or die nah itu dulu pembahasan globalnya kemudian akan mengurut pada pembahasan marketplace insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah dan terus memberikan kita ilmu yang manfaat kita cukupkan kita tutup dengan dua kapalatul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu ala ilai lantai astagfirullahalai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati